Intro Cinta adalah alasan kuat kita bisa terlahir dan hidup di dunia Tapi jangan jadikan cinta sebagai alasan untuk kita membenci segalanya Justru cinta banyak memberikan kita pelajaran Dan mengenalkan kita cara untuk mengerti seseorang Memahami sifatnya dan membuat kita berusaha untuk menutupi kekurangannya Menggunakan kelebihan yang ada di diri kita Jika ada yang menyakitimu jangan menyalahkan perasaan cinta Tetapi percayalah mungkin kamu adalah sosok sempurna yang lebih baik untuk dicintai orang lain Dikisahkan berdirilah dua kerajaan berbeda yang hidup saling berseberangan Satu adalah kerajaan peri dan satu lagi merupakan kerajaan kegelapan Di antara batas dua kerajaan tersebut tumbuh bunga yang menjadi bahan dasar untuk membuat ramuan cinta Suatu pagi di kerajaan peri, ratu peri bernama Merien sedang asik memetik beberapa bunga untuk hari pernikahannya Namun keseruan ini membuat ia tidak menyadari jika keberadaannya sudah masuk ke wilayah kerajaan kegelapan Beberapa goblin yang mendapatinya melaporkan hal tersebut kepada Bok sang raja kegelapan Dan memberitahu jika bunga cinta telah bermekaran Seketika itu juga Bok menjadi sangat marah Ia tidak ingin ada bunga ataupun perasaan cinta yang menurutnya sangat berbahaya Bok pun mengutus para goblin untuk kembali dan menghancurkan semua bunga cinta yang ada Sementara itu Merien sendiri beruntung baginya berhasil keluar dari kerajaan kegelapan Ia bertemu dengan Roland dan memberitahu calon suaminya ini jika dia baru keluar dari kerajaan kegelapan Sontak Roland sangat terkejut mendengarnya Roland takut jika ada sesuatu yang buruk terjadi kepada Merien Akan tetapi Meri tidak terlalu memikirkan hal tersebut Karena baginya setelah ia menikah dan memimpin kerajaan peri Meri akan pergi ke kerajaan kegelapan untuk berbicara dengan King Bok Dan mengupayakan segala cara agar dua kerajaan mereka bisa hidup dalam keharmonisan bersama Secara tiba-tiba datang Don adik Merien Ia meminta Meri dan Roland untuk pergi mempersiapkan diri mereka masing-masing Karena acara pernikahan mereka sebentar lagi akan berlangsung Saat dalam perjalanan pulang Meri lupa memberikan bunga yang sudah ia petik untuk Roland Meri pun bergegas untuk mendatangi Roland di tempat tinggalnya Namun seketika semua rasa cintanya hancur Setelah Merian memergoki Roland berselingkuh dengan peri lain Kejadian malang dan menyakitkan yang menimpanya barusan Membuat Meri membatalkan acara pernikahannya Dia bahkan tidak ingin membicarakan itu semua terlebih kepada Don adiknya sendiri Meri memilih untuk menenangkan diri dengan mengubah penampilan dan keperibadiannya Layaknya seekor peri petarung Lalu berjanji tidak akan pernah lagi mau jatuh cinta kepada siapapun di dunia ini Di lain sisi Don yang tidak mengetahui kabar tersebut mendatangi seekor elf bernama Sunny Untuk menyusun rencana Mereka akan mempertemukan Don dengan salah seekor peri yang ia sukai di pesta dansa musim semi nanti Di tengah penyusunan rencana tiba-tiba muncul seekor biawak darat menyerang Sunny Beruntung Meri berada di sana untuk menolong mereka berdua Kejadian barusan tidak sengaja membawa mereka bertiga sampai ke batas kerajaan kegelapan Meri meminta Sunny serta Dawn untuk bergegas pergi meninggalkan wilayah ini Karena takut masalah buruk lain akan menimpa mereka Perayaan pesta dansa musim semi pun tiba Seluruh penduduk kerajaan peri berbondong-bondong menghadiri acara ini Tak terkecuali dengan Merien yang datang bersama sang raja Setibanya di tengah acara Roland pun muncul bersama beberapa pasukan Dan memohon maaf kepada Meri atas perselingkuhan yang ia lakukan Akan tetapi Meri menolak mentah-mentah permohonan Roland dan mengusirnya keluar dari acara ini Tidak lama kemudian Sunny pun keluar dari dalam pesta dan bertemu dengan Roland di luar Dari gelagatnya Roland menyadari kalau sebenarnya selama ini Sunny sangat menyukai Dawn Tetapi ia tidak berani mengatakannya dan takut perasaannya ditolak oleh Dawn Dari keadaan tersebut Roland kemudian berinisiatif memanfaatkan Sunny agar ia mau membuat ramuan cinta menggunakan bunga cinta Yang mana ramuan cinta itu nantinya ia akan gunakan juga kepada Merien Namun masalahnya ramuan cinta hanya bisa dibuat oleh seekor periplam yang tinggal di dalam kerajaan kegelapan Roland pun kembali meyakinkan Sunny jika hanya dialah yang bisa masuk dan keluar dari kerajaan kegelapan dengan selamat Mengingat tubuhnya yang kecil serta ia bisa melewati semua celah di hutan kegelapan dengan mudah Dan setelah mendengar itu semua tanpa pikir panjang Sunny pun melakukannya seekor diri Para penduduk kegelapan yang menyadari keberadaan Sunny melaporkannya kepada Book Tidak berlama-lama ia segera mengutus beberapa goblin untuk menemukan keberadaannya Namun Sunny berhasil menghindari kejaran mereka berkat bantuan dari seekor tikus yang membawa ia sampai ke dalam penjara untuk menemui periplam Maksud kedatangan Sunny sudah ia ketahui Periplam akan membuatkan ramuan cinta seperti keinginannya dengan syarat dia mau membantu untuk membebaskannya dari kurungan ini Gelegat mereka berhasil diketahui oleh Book dan penduduk kerajaan kegelapan Namun Sunny berhasil kabur berkat bantuan tikus sebelumnya Yang ternyata hewan ini sengaja menunjukkan jalan kepada Sunny untuk mendapatkan ramuan cinta Periplam sudah lebih dulu memperingatkan Sunny agar tidak membiarkan tikus tersebut memiliki ramuan itu Kemudian saat Periplam akan keluar dari kerajaan Book datang membawa kurungan dan berhasil menangkapnya Mengetahui jika Sunny berhasil mendapatkan ramuan cinta dari Periplam membuat Book begitu marah Ia mengajak prajuritnya pergi mendatangi kerajaan Peri Mendapatkan kembali ramuan tersebut dan tiba di waktu yang tepat saat Pesta dan Samusim Semi Part 2 berlangsung Di tengah pesta Sunny berusaha keras membuka tutup botol ramuan cinta Dia memberitahukan ramuan tersebut kepada Roland begitu pun dengan tikus yang masih mengikutinya sampai ke kerajaan Peri Prajurit Book tiba-tiba datang mengambil alih pesta dan mengacaukan semuanya Marian yang terlambat menyadari keberadaan mereka tidak bisa melakukan banyak perlawanan Kemudian si tikus melompat dan mengenai Sunny Membuat ia berhasil membuka botol ramuan ajaib dan tidak sengaja melemparkannya ke wajah Dawn Di saat yang bersamaan itu juga dua prajurit kegelapan datang menangkap Dawn Tepat setelah wajahnya terkena ramuan cinta Nah memanfaatkan kekacauan ini tikus berhasil merebut paksa ramuan ajaib dari tangan Sunny Bog memperingatkan Marian untuk memberikan ramuan cinta kepadanya sebelum pagi Jika ia ingin adiknya dibebaskan Kemudian Roland datang berlagak jadi pahlawan Dengan menawarkan diri untuk menyelamatkan Dawn dari kerajaan kegelapan Merin yang sama sekali tidak mempercayainya meminta Sunny untuk mencari keberadaan si tikus Mendapatkan sisa ramuan cinta Sementara dirinya pergi menghadapi Bog di kerajaannya Setibanya di kerajaan kegelapan Dawn dilepaskan dari dalam kurungan Efek dari ramuan cinta yang menyiram Dawn sebelumnya Langsung bekerja dengan baik Membuat ia jatuh cinta setengah mati kepada Bog Muak akan keadaan ini Bog pun meminta prajuritnya untuk menahan Dawn di penjara bawah tanah Kemudian Bog menemui periplam dan meminta ramuan penangkal darinya Bog juga mengaku sudah tidak kuat dengan tingkah Dawn yang terus saja menyatakan cinta kepadanya Lalu Bog pergi untuk menenangkan Dawn Disini perilaku lembut Dawn membuat hati keras Bog sedikit luluh Ia juga memberikan setangkai bunga dan berjanji akan mengikuti semua kemauan Bog Sementara Merin perjalanannya memasuki kerajaan kegelapan tidaklah mudah Ia mendapati beberapa rintangan di dalam hutan Dan gelegatnya juga diketahui oleh goblin pengawas Hal yang serupa juga dialami Sunny dan Pir Mereka sangat kesulitan mendapatkan ramuan cinta dari si tikus Nyatanya tikus ini berencana menyatukan semua hewan yang ada di hutan kegelapan Menggunakan ramuan tersebut Si biawak darat yang pernah menyerang Sunny juga terkena ramuan cinta Membuat ia menuruti segala keinginannya Setelah berhasil menyebarkan ramuan cinta ke banyak jenis hewan dan peri Tikus memberikan sisa ramuan kepada Sunny dan Pir Lalu pergi bersama mereka demi menyelamatkan Dawn Dalam perjalanan tidak sengaja Sunny bertemu dengan Roland bersama para juridnya Yang ternyata juga menuju ke kerajaan kegelapan Roland meminta paksa ramuan cinta dari tangan Sunny Dengan alibi agar ramuan itu tetap aman bersamanya Nah Sunny yang tidak mengetahui kalau Roland berencana memikat Mary Yang menggunakan ramuan tersebut memberikannya begitu saja Mary berhasil menghindari kejaran prajurit Bog dan menerobos masuk ke dalam kastil untuk menyerangnya Pertarungan diantara mereka berdua pun tidak terelakkan Di dalam pertempuran Mary mengeluarkan semua kemampuannya Begitupun dengan Bog Tapi tidak satupun diantara mereka yang tumbang Sampai akhirnya Mary dan Bog sama-sama kelelahan Bog kemudian menjelaskan jika sihir cinta yang disebabkan oleh ramuan sangat besar Hingga membuat setiap makhluk yang terkena menjadi buta dengan segala hal di sekitar mereka Serta selalu mengungkapkan perasaannya tanpa henti Perasaan itu juga membuat Dawn sama sekali tidak mendengarkan perkataan Mary Dan tidak mau menuruti perintahnya untuk meninggalkan kerajaan kegelapan ini Dia bahkan rela mematuhi dan melakukan apapun yang dihendaki oleh Bog Mary dan Bog hanya bisa menaruh harapan besar kepada Priplam untuk membuat penawarnya Namun ia mengaku kalau tidak ada penawar untuk sihir cinta Karena satu-satunya hal yang bisa mengalahkan ramuan cinta adalah Sesuatu yang lebih kuat dari ramuan tersebut Di lain sisi, Sunny bersama Roland dan pasukannya baru mendekat ke kerajaan kegelapan Beberapa goblin membawa berita tersebut kepada Raja Bog Yang hingga saat ini masih memikirkan jawaban dari teka-teki Priplam sebelumnya Sampai pada akhirnya Priplam menceritakan masalah lubuk yang dulu sempat menggunakan ramuan cinta Terhadap makhluk yang ia cintai Namun ramuan itu tidak bekerja Dikarenakan perempuan tersebut sudah memiliki cinta sejatinya sendiri Dan itulah satu-satunya penawar untuk menyelamatkan setiap makhluk yang terkena ramuan cinta Masalah lubuk tiba-tiba mengingatkan Marian dengan dirinya sendiri Sebelum ia berubah seperti ini, Marian bercerita kepada Bog Kalau dia juga pernah mencintai seorang pria yang ternyata hanya memanfaatkan dirinya untuk memperoleh kekuasaan dan tahta di kerajaan Pengalaman cinta pahit Marian membuat ia tidak mau lagi mempercayai siapapun di dunia ini Nah, Bog dan Marian tiba-tiba menyadari bahwa ada kesamaan di antara mereka berdua Rasa cinta pun mulai tumbuh Membuat Bog dan Marian bersama-sama menikmati malam bulan purnama ini Di tengah kromatisan, Bog mendapati pasukan Roland sudah berada di pintu masuk kerajaannya Dia mengira Marian telah membohonginya dan berencana menyerang kerajaan kegelapan Tetapi Roland membawa ramuan cinta untuk ia berikan kepada Bog Seperti kesepakatan sebelumnya demi menyelamatkan Dawn Setelah mengeluarkan Dawn di ruang kurungan Bog tidak sengaja mendapati Roland ingin menggunakan ramuan cinta kepada Marian Dia segera mencegah dan menyerangnya Namun pertengkaran ini berhasil dihentikan oleh Dawn Di sisi lain, Sunny memanfaatkan kelengahan para penjaga untuk kembali masuk ke dalam ruang tahanan priplam Dia menyelamatkan seluruh makhluk dari kurungan Dan mendapati beberapa para julid Roland sedang menghancurkan kerajaan Inilah yang sedari awal sudah Roland rencanakan Selain ingin menggunakan ramuan cinta untuk memaksa Marian agar mencintainya Roland juga berencana menghancurkan istana kerajaan kegelapan Beruntung Marian berhasil keluar dengan selamat dan menghajar si Roland Sementara Bog dan Dawn masih harus kesulitan menghindari renuntuhan istana Setelah berhasil sampai di pintu keluar Bog melemparkan Dawn kepada Marian Dan mengorbankan dirinya sendiri agar mereka berdua selamat Sunny menghampiri Dawn dan memeluk erat dirinya Pelukan Sunny dan perasaan tulus yang selama ini ia pendam Berhasil menghapus seluruh sihir dari ramuan cinta yang ada di tubuh Dawn Mary begitu bahagia setelah tahu jika Sunny adalah cinta sejati adiknya Mengujudkannya lagi Bog rupanya berhasil selamat dari renuntuhan istana Disusul oleh Roland yang datang dan menyemburkan ramuan cinta ke wajah Marian Akan tetapi semua sihir itu tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya Sebab Marian telah menemukan Bog sebagai cinta sejati dalam hidupnya Pada akhirnya Marian dan Dawn berhasil menemukan cinta sejati mereka Awalnya raja dari kerajaan peri tidak menyangka Bahkan tidak pernah membayangkan Jika kedua putrinya akan memiliki pasangan yang terbilang tidak serupa dengan perawakan mereka Karena kelak para serupawan seseorang akan pudar seiring berjalannya waktu Tapi kebahagiaan tidak boleh padam sepanjang usia Cinta sejati dapat membuat seseorang mengerti Bahwa aku mencintaimu bukan karena siapa kamu Tetapi aku bisa mengenal diriku ketika aku bersamamu Di dalam hidup kita akan berjumpa dengan seseorang yang bisa membuat kita mengubah diri Untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!